Halo Tribuners, kembali bersama saya Elisa Lestari di Live Update Post Belitung. Berita Live Update hari ini yaitu mengenai calon jumlah haji tambahan asal Bangka Belitung akan segera diberangkatkan ke Tanah Suci. Bangka Belitung mendapat kuota tambahan haji sebanyak 83 orang, namun 3 orang sudah diberangkatkan pada kloter 10 gelombang 1. Sisanya, 80 jumlah haji akan segera diberangkatkan pada 23 Juni 2023 mendatang. Dengan rincian 24 dari Kota Pangkal Pinang, 7 Kabupaten Bangka, 32 Bangka Tengah, 9 Bangka Barat, dan 8 Bangka Selatan. Dalam hal memberangkatkan jumlah haji kuota tambahan ini, Penjabat Gubernur Bangka Belitung, Suganda Pandapotan Pasaribu, dan Kementerian Agama Bangka Belitung menggelar rapat bersama di Gedung Mahligai Rumah Dinas Gubernur pada selasa 20 Juni 2023 kemarin. Suganda memastikan Pemprov akan mendukung agar jumlah haji berangkat dengan nyaman dan lancar. Sekjen Ombudsman ini berharap agar jumlah haji beribadah dengan lancar dan sehat di Tanah Suci. Para jumlah haji ini akan diberangkatkan dari Bangka Belitung dengan status penumpang domestik melalui pesawat Lion Air. Kemudian dari Palembang akan berganti status menjadi penumpang internasional menuju Mekah menggunakan pesawat Garuda. Para jumlah haji yang masuk kuota tambahan ini akan mulai masuk asrama haji di Bangka Belitung pada tanggal 22 Juni 2023. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP kelas 3 Pangkal Pinang, Dr. Bangun Cahyo Utomo akan melakukan pemeriksaan kesehatan ketiga di asrama haji. Baiklah Tribunar, sekian berita yang bisa saya sampaikan. Saksikan berita lebih lengkap selanjutnya hanya di koreng cetak posbelitung dan di website posbelitung.co serta seluruh sosial media posbelitung. Demikian live update posbelitung hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.